selamat menikmati yang ada di Gunung Ibul Gunung Ibul daerah Brabu Mulih masuk di wilayah Cambai tapi sekarang konon kabarnya sekarang itu sudah menjadi aset wisata ruhani sepertinya tempatnya juga sudah dipercantik nah disitu ada makam keramat makam keramat patih gajah mada apa itu patih gajah mada dari kerajaan majabahit apa itu patih gajah mada orang lain nah disitu saya tidak tahu nanti kita coba tanya saja sama gaib yang menjaganya mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat sebelumnya jika terdapat kekeliruan kekhilafan mohon maaf yang sedalam-dalamnya ini sekedar mediumisasi tidak perlu dipercayai tidak perlu dipercayai tidak perlu diakini seratus persen ya anggap saja sebagai hiburan sajalah tambahan informasi salam la'ala muhammad salam la'ala muhammad salam la'ala muhammad salam la'ala muhammad dengan izin sanghya yang nurjah yang nirwana jasa terus sukmah mediator dari jungkaki sampai kunung dipersih semuanya dipersihkan terlebih dahulu dari segala penyusup yang menyusup semuanya meledak semuanya yang di dalam terkunci yang di luar radis 20 meter terkunci semuanya yang masuk otomatis langsung terlempar ke gajahnya salam la'ala muhammad 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 sinkron dengan tubuh mediator jika yang masuk bukan dari penjaga makam keramat patih gajah mada yang ada di campai gunung ibu otomatis langsung meledak mengaku-ngaku meledak terbohong berdusta meledak salam la'ala muhammad salam la'ala muhammad salam la'ala muhammad kita suaranya tersambung bicara bahasa manusia golongan apa ini kik? golongan wujudnya seperti apa? nah, petarung oh, petarung satria petarung gitu ya? yaa usianya berapa kik? 170 ribu tahun tua juga ya? yaa kenapa saya didatangkan ke sini? Aki yang terkuat apa di sana? ya, benar sekali itu mau nanya Aki dulu sebagai apanya? keilmuan yaa ada jasadnya apa tidak di dalam itu? tidak ada dirosan dulu dulunya digunakan? jejak saja itu digunakan untuk apa? istirahat? yaa atau bertapa? yaa menggali keilmuan di sana oh itu kan di namanya itu kan ini Patih Gajah Mada yaa penaman mereka itu Patih Gajah Mada yaa akibat kodamnya ini kodamnya maha patih Gajah Mada iya tidak di sana bukan yang di Majapahit bukan tahun berapa kik? 400 berapa kik? 400 400 pasisi? iyaa loh yang benar ini? benar salallallah diwadakan saya mahlai dikati Polisi Sriwijaya dong? iyaa ada apa memangnya? Sriwijaya? iyaa betul ini benar sekali memang itu daerah apa dulu Sriwijaya? benar Hai udah pengasingan itu dulu ada bangunan tidak waktu itu tidak ada teman-teman berarti kutar semua saja memang ada gunung dulu ya tapi belum sebesar yang sekarang loh itu kan berbukitan saja ya memang ada masih kecil iya perbukitan seperti seperti tanah gundukan gundukan tanah yang meninggi seperti itu ya tapi dinamai gunung ya aku siapa kita banyak kenapa aku saja aku dulu dari bumi keberapa keempat Oh dari bumi keempat ada berapa pakai penjaganya gitu banyak berlapis-lapis emang ada yang dijaga apa di dalam itu ada yang menjaga terus apa semuanya memang belum waktunya muslim apa belum ada yang dijaga Pak usaha saja sepenuhnya seka gaib ya ada tidak hubungan dengan dua makam itu Hai makam dengan yang makam yang mana makam yang di di samping kiri-kanan itu dengan lagi tidak ada hubungan Oh berarti itu pertama kali disitu ya ya berarti pertama kali petilasan itu sejak kapan dibuat setelah lama itu iya sejak ketika batu saja itu awalnya sekedar batu tempat persinggahan itu ya Allah 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 lalu itu kalau bukan Patih Gajah Mada siapa namanya gitu Hai memang Mahapati dari kerajaan suci mahapati ya maksudnya beliau itu dulunya Mahapati di apa perang apa-apa panglima perang apa-apa benar sekali panglima perang ya tahun 400 kerajaan kerajaan suci wajahnya dimana waktu itu dia semuanya semuanya yang menyusup meledak yang menyusup meledak yang muncul yang muncul yang muncul yang masih meledak semuanya di zaman siapa gitu itu kan katanya kalau tahun tahun 400 400 itu dimana masih diperbatasan Jambi Palembang itu tahun 400 itu masih dibawa Indurga itu bagaimana tidak semua sebenarnya pertanyaannya itu bisa dijawab Oh tidak Bapak tapi ini yang pasti tadi tahun 400 masa kerajaan siwijaya ya bisa bisa dipertanggungjawabkan ya bisa lalu makam Pati itu dimana ke makamnya beliau beliau Moksa dia Moksa ya ya beliau itu asli orang mana peribumi orang peribumi ya maksudnya peribumi dari Sumatera Selatan atau dari benar sekali Sumatera Selatan ya apa asli dari daerah tempat kelasan itu atau bagaimana tidak tidak dari di sana dari mana lagi dari ujung pulau ujung pulau ini ujung pulau ini dimana daerah Lampung yang di sana bukan yang berbatasan dengan selat di sana di ujung Aceh beliau dari Aceh ya asli ya lo kok bisa jadi maha patih di siwijaya bisa kelahiran yang memang dari sana Oh tapi beliau bergabung dengan kerajaan siwijaya waktu itu berarti kerajaan siwijaya sampai ke Aceh itu ya belum sampai ke sana Oh disana waktu itu ada kerajaan lain apa tahun 400 tahun 400 masih itu di Aceh ada kerajaan juga ada sama besar di perempuan setengah di Sedeh jaya tahu bagaimana Oh dulu sebesar-besarnya itu ya kerajaan sujaya kalau dipulai semuanya 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 itu tuannya Aki itu belum Muslim ya Hai Selain dari pusaka apalagi tidak ada cuma itu saja kalau pusaka gaya itu bentuk ada semasa trisula kerajaan khasnya Sriwijaya itu apa? ini senjata khas Sriwijaya itu apa? yang ini dari sama dahulu itu banyak seperti keris itu juga ada wah itu maksudnya khas dari Sriwijaya itu apa? yang setiap generasi itu selalu dipegang oleh kerajaan Sriwijaya misalnya seperti tombak, trisula banyak tidak bisa melampaukan satu tidak terfokus dengan satu bentuk ya? benar sekali, banyak berarti ternyata itu nama samaran saja siapa? patih itu kalau tidak bisa nama asni nama samaran saja di ningrat siapa lagi? patih ningrat ningrat? ya gelar itu? gelaran saja? seperti itu saja oh tidak kalau duanya dua makam setelah lain itu ada jasadnya apa? ketila senjungnya? tidak ada tidak ada semua itu sih jual orang dari bumi yang baru-baru sedang meninggal sudah dimakam kami di situ itu ada jasad lah kalau orang yang sering bertapa di situ apa yang diambil mereka? ya muan dari siapa? Aki? ya dari penangku yang sekitar bukan dari saya oh Aki tidak pernah ikut campur? tidak pernah bukan urusan saya itu begitu kan katanya orang di situ sering ini sering apa? ya yang fasik-fasik di situ yang golongan yang lain itu bukan dari saya oh iya kan itu sering orang sering bayar nazar ke situ melepas ayam, kambing ya itu bukan urusan kami itu oh dari dari fasik-fasik sekitar ya? ya yang menyerang meletak semuanya yang menyerang meletak tidak mengorusi urusan manusia berarti itu jejak tahun ke-400 masyik-fasik ya? iya asingan berarti waktu itu mahafati itu diasingkan? iya waktu perbuatannya waktu diasingkan beliau itu bawa pengawal juga? ada dua ada dua? pengawalnya? baju biasa oh ikut juga setelah itu? setelah masa pengasingan selesai? pulang berarti cukup lama mahafati itu di situ? iya berapa tahun? berdekat perutahunan diasingkan di situ? iya tidak sempat berketurunan? tidak ada ciri-ciri khas paratus pasti waktu itu sama sekali tidak penduduk ya? belum benar benar benar-benar di hutan ya? iya selama 30 tahun itu ilmukan nuragan apa yang biasanya? banyak ilmuannya itu kalau lagi ini ilmuwan di bidang apa? maksudnya apa lagi juga menguasai banyak keilmuan? banyak ilmuwan yang saya ada yang saya punya oh begitu ya ceritanya saya bahkan bijangan itu iya semangkuna pasukan itu ada dengan mereka itu? iya ilmu itu masih aktif? hanya dengan menunjuk saja saya sudah bisa mampu merancur-merancur kesudah itu oh jadi beliau itu yang panglima perang ya? iya panglima perang waktu itu panglima perangnya ada berapa selain beliau? banyak ada berapa? tidak terlalu terkenal dia sebenarnya iya iya tapi bagian dari panglima perang iya karena melakukan satu hal kesalahan lalu diasingkan benar sih kurang lebih selama 30 tahun iya lalu waki ini sebagai salah satu ya benar sih salah satu dari kodam keilmuan yang sengaja ditinggalkan disitu ya untuk menjaga pusaka itu benar sih fisiknya pusaka itu dimana lagi? masih ada tidak fisiknya? dibawa maksa apa dibawa maksa? berarti kalau digaib kodamnya ada disitu? tidak ada ikut oh sallallahu alhamdulillah sallallahu alhamdulillah belum ada jadi belum ini belum waktunya untuk muslim benar saya sudah tahu siapa yang kamu ikuti sudah sampai disitu ya? sudah tahu saya iya ini kan lagi ini lagi di jalan raya itu sering banyak kecelakaan jadi saya teringat kalau di Gunung Igul itu ada makam keramat biar tidak penasaran jadi saya undang saja di kesini berarti tidak saling mengenal ya dengan dua itu ya? tidak berbeda saman ya? berbeda sekali jauh oh jadi kita saling urusin hati gajah made itu sengaja disamarkan begitu ya? iya sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakin tapi ya nanti sajalah lain kali aku siapa yang namanya samaran saja tidak apa-apa iya tidak apa-apa samaran sebentar kenapa? saya carikan nama yang bagus loh bukan kalau tidak ada nama samaran ya nama asli saja tidak apa-apa sallallahu alamu kisambar kisambar ya? iya panggil saja begitu kisambar? iya kalau kamu ada panggil saja berarti berarti saya saja yang bisa panggil nama kisambar ya? iya selain orang lain tidak bisa masuk iya kan saya tidak akan datang oh berarti yang sering bertapa disitu tuh yang mengabulkan itu jin-jin fasik ya? iya mereka banyak permintaan manusia-manusia itu iya dulu kan banyak yang meminta kekayaan dulu waktu saya kecil itu kayaknya di petilasan yang gak dijaga ini apa kayaknya saya dulu masuk kalau tidak salah? bukan oh satunya ya? yang masukkan tangan itu yang masukkan tangan itu iya bukan yang masukkan tangan itu iya 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 itu waktu saya saya gak tahu apa-apa waktu itu disuruh-suruh sallallahu alamu'amad sallallahu alamu'amad terima kasih bagaimana sekarang bagaimana sekarang suruh salanya disana? lagi gaduh-gaduh iya tidak usah diikuti iya punya tempat sendiri iya biar lagi sambar sallallahu alamu'amad sallallahu alamu'amad sallallahu alamu'amad dengan izin sang yang merujakan yang meruana diantarkan kembali malikir kembali Allah sallallahu alamu'amad sallallahu alamu'amad sallallahu alamu'amad semua efek negatif dari mediumisasi menguap semuanya dari jungkaki sampai ruang tahun 400 ternyata tahun 400 jadi dari hasil mediumisasi itu satu tempat tempat pengasingan dari salah satu Panglima Perang Sriwijaya di tahun 400 Masihi jadi dari cerita medium itu Panglima Perang tersebut melakukan kesalahan kemudian diasingkan kemudian diasingkan ternyata tidak tidak apa tidak sebentar sampai 30 tahun nah penjaga petisan itu salah satu dari kodam keilmuan beliau tempat bersejarah tempat bersejarah juga tempat bersejarah juga ternyata nah yang merusak itu orang yang sering meminta-minta meminta hajat hajat apa saja awan nafsu nah itu mengundang jin-jin fasik ke sana jadi yang awalnya sakral sakral dalam hal positif artinya berubah auranya menjadi gelap karena dipenuhi oleh jin siluman fasik dia manusia itu sendiri yang menarik mereka untuk memenuhi tempat itu meminta segala hajat meminta segala sesuatu semoga tidak ada kesalahpahaman mohon maaf yang sedalam-dalamnya semoga ini bermanfaat informasi ini sekali lagi ini mediumisasi tidak perlu diakini ini mediumisasi mudah-mudahan tidak terjadi perdebatan atas segala salah dan hilaf mohon maaf yang sedalam-dalamnya Wassalamualaikum Wr. Wb